Intro Wabak duhum dan sebagian ulama ngumpul no patang puluh fil adab tentang adab Wabak duhum fil khutob sebagian ulama ngumpul no empat puluh fil khutob yang dalam khutbah 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 kandil nabi naliko nengguni medinah itu Jumat apa wayaya apa itu dikumpul no sampai empat puluh wakulu hauteh isekabene tujuan-tujuan mau bawa sing usulutin bawa sing furuutin bawa sing jihad bawa sing bab zuhud bawa adab bawa khutbah kuluhasikabene mau ikumakosidusoli khatun merupakan tujuan-tujuan sing patut sing bagus radiyallahu angkosidhi radiyallahu sing ridha sapa Allah angkosidihim sangking wong-wong sing duwe ni maksud kuluhama duwe maksud usulutin ya diri dani kusti Allah sing zuhud ya mau ya diri dani kusti Allah jajin dengan piyambak jajin dengan piyambak dikumpulkan empat puluh sing luwe penting minhada tinimbangan ini kuli sekabian ini lebih penting dari soal usulutin soal segala macem ini lebih penting patang puluh tak pilih patang puluh yang lebih penting dari semua ini nopo ni ku bayah utahi arba'in ini tak kumpul iku arba'una hadisan patang puluh apa ni hadisan-hadisan mustamilatan sing mengku ala jami'idhalika ingatasi sekabian mengkuno kabel jihat ya enak usulutin ya enak puruk ya enak enak kabel gak hebat tapi wakulu hadithin minha anutawi saben-saben hadis sici minha sangking patang puluh iku koidhatun merupakan kaidah adhimatun sing agum min koaidid dini sangking koidah-koidah agum yang dipilih itu Imam Nawawi makanya paling populer patang puluh hadisi imam Nawawi alba'in Nawawi paling populer mengku setiap hadis merupakan koidah yang agung dari koidah-koidah agama islam patoan-patoan agumu terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton